Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Windy, saya akan membagikan sedikit informasi mengenai perkulian dan mahasiswa di Jerman selama COVID-19 ini. Tapi saya nggak sendiri dibantu dengan teman saya. Hai semuanya, saya Stella. Saya mantan mahasiswa di Freiburg, Universitas Freiburg Jerman. Saya baru tamat bulan lalu dan sekarang lagi nyari kerja di Jerman. Gimana kondisinya perkuliahan semenjak adanya COVID-19 ini? Nah, jadi kebetulan COVID-19 ini munculnya kebetulan pas mau masuk ke semester musim panas. Jadi namanya summer semester di sini. Liburan itu ya? Dari liburan udah ada, cuman terefeknya sampai ke summer semester ini mau masuk kuliah seharusnya. Jadi masuk kuliah summer semester itu biasanya dari bulan April, pertengahan April sampai pertengahan Juli. Tapi karena adanya COVID-19 jadinya mulai semester itu nggak sampai pertengahan Mei. Ah gitu. Jadi dari April sampai Mei itu kosong? Nggak ada perkuliahan atau gimana? Ada. Soalnya masalah COVID-19 ini udah ada dari Februari ya udah mulai ada. Jadi banyak ujian-ujian, walaupun liburan tetap ada ujian. Jadi banyak ujian yang di-cancel. Jadi ujian yang dibatalkan itu bakal diadakan di jangka waktu ini. Dari April sampai Mei. Untuk mengejar ketinggalan yang udah ada. Setelah itu baru Mei mulai lagi kegiatan belajar-mengajar. Tapi itu pun secara online atau? Iya, secara online. Jadi seminarnya itu semua live streaming. Walaupun ini yang pertama kali kita nggak tahu gimana hasilnya. Cuman ini mereka bener-bener mau ngetes deh sistemnya gimana gitu. Nah untuk fasilitas belajar-mengajarnya itu sendiri buat mahasiswa gimana? Jadi kalau untuk mahasiswa pasti yang nggak boleh ketinggalan itu purpose ya. Jadi mulai bulan Maret itu purpose udah mulai dibatasi. Yang boleh masuk hanya mahasiswa dan member universitas aja. Jadi orang awam pada umumnya nggak boleh masuk lagi. Tapi akhir bulan Maret itu bener-bener ditutup 100%. Jadi ya tidak beroperasi gitu deh. Soalnya waktu itu ada salah satu karyawan dari perpustakaannya itu terkena COVID-19. Oh iya, putusan kalau itu. Mungkin setelah kejadian itu akhirnya ditutup ya. Iya, mungkin sih ya. Terus setelah tutup perpustakaannya itu untuk misalnya masalah buku dan lain-lainnya gimana? Nah jadi setelah perpustakaannya tutup, universitasnya juga mulai menyediakan lebih banyak buku online. Jadi mungkin mereka mulai beli-beli buku online. Jadi buku online itu disediakan di platform online juga. Jadi mahasiswa bisa download aja bukunya. Nggak perlu langsung ke purpose. Nah kalau misalnya belum tersedia di online, kita juga boleh langsung pesan ke purpose-nya melalui email. Terus nanti dikirim perpose. Ah, jadi nanti bisa langsung dikirim ke rumah. Iya, betul. Jadi nggak usah keluar-keluar lagi. Iya, gitu. Terus mungkin ada lagi? Oh iya, sekarang update terbarunya adalah perpustakannya udah buka tapi cuma untuk lantai paling dasar. Jadi itu untuk mempinjem buku doang. Dan yang masuk hanya boleh 50 orang maksimal sekarang. Ah, jadi tidak semua lantai. Jadi di Freibook ini perpustakannya itu 4 lantai ya? 4 lantai. Jadi yang dibuka hanya 1 lantai aja. Benar. Terus dari pihak kampus sendiri ada bantuan untuk mahasiswanya sendiri nggak? Ya, jadi kampus kita ini bukan hanya peduli dengan fisiknya aja, fisik mahasiswa, tapi juga psikologinya dia juga peduli. Jadi sebenarnya dari dulu itu kampus kita ada menawarkan jasa untuk counseling psikologi. Cuma semenjak COVID ini semakin digalakkan, jadi semakin dipublikasikan adanya jasa ini. Jadi mahasiswa yang misalnya karena lo uang ini merasa depresi, sendirian atau sedih, down gitu ya. Jadi boleh telepon ke counseling psikologi ini secara gratis, 4 kali bertemuan gratis gitu. Tapi sebenarnya counseling ini sebenarnya udah ada dari dulu maksudnya. Jadi sebagai fasilitas dari kampus, cuman hanya karena situasi seperti ini jadi mungkin lebih aktif ya. Iya, benar, benar. Mereka lebih banyak memberikan bantuan. Dan dulunya cuma bisa melalui pertemuan, langsung ketemu face-to-face, cuman pakai cell phone. Benar. Terus selain itu adalah bantuan apa lagi dari pihak kampus untuk mahasiswa? Jadi kalau untuk mahasiswa yang tinggal di asrama sekolah, misalnya dia merasa nggak enak badan, kemungkinan dia kena COVID, jadi perlu dikarantina gitu loh. Nah, misalnya kamarnya ini kontraknya hanya sampai akhir bulan ini. Jadi karena dia dikarantina dan nggak bisa pindah, jadi kampus memberi kelonggaran, jadi dia bisa menutup panjang, tinggal lebih lama. Tapi kita harus mengajukan dulu misalnya dengan mengisi formulir atau gimana gitu. Jadi pihak mereka juga tahu atau gimana sih. Iya, benar. Kita harus menjelaskan bahwasannya memang kita ada kondisi seperti ini bagaimana gitu. Jadi mereka bakal bantu mencari solusi juga. Maaf kami jadi pindah lokasi, soalnya tadi diolah lokasi yang satu lagi dipakai buat masak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kalau untuk mahasiswa yang misalnya kesulitan dalam hal finansial? Ya, ini pasti banyak ya, soalnya COVID ini mempengaruhi ekonomi. Jadi, banyak mahasiswa di sini itu membiayai kuliah sendiri, jadi mereka itu kerja, ada kerja sampingan. Entah di restoran, atau jaga toko gitu. Jadi, karena banyak toko yang tutup, pasti penghasilan mereka juga jadinya nggak ada. Atau ada yang dari support dari orang tua, orang tuanya juga kemungkinan kehilangan pekerjaan, atau gajinya dipotong. Jadi, ada kemungkinan begitu, kan. Nah, jadi supportnya itu adalah di setiap universitas itu ada namanya Bafok. Itu yayasan, yayasan yang untuk membantu. Membantu untuk mahasiswa yang memiliki kesulitan finansial. Nah, jadi di masa khusus seperti ini, COVID, pemerintah dari Badan Gutenberg, dia ada menyediakan, mengalokasikan dana sebesar 1 juta, 1 juta euro. 1 juta itu, jadi kalau misalnya di rupiahan itu kurang lebih 16. 16,5 miliar rupiah, hanya untuk di Badan Gutenberg. Untuk Badan Gutenberg ya. Iya, dan Badan Gutenberg itu, itu apa ya? Bisa dijelasin dulu. Badan Gutenberg itu jadi kayak bundeslider, jadi apa, regio ya? Apa namanya? Negara bagian. Negara bagian. Jadi, di Jerman itu ada beberapa negara bagian. Salah satunya Badan Gutenberg. Dan Freiburg itu ada di daerah Badan Gutenberg. Dan juga kota besar lainnya seperti Stuttgart, Kassel, 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 Kassel. Seperti yang tadi saya bilang itu, boleh menajukan ke Bafuk lagi. Nah, dan kemungkinan dibantunya lebih besar. Karena memang pemerintah sudah mengalokasikan dana khusus ke situ. Nah, jadi ada bantuan ya. Jadi, mungkin kalau misalnya, selain misalnya bantuan dari, apa, misalnya dalam hal keuangan, atau mungkin bisa misalnya mahasiswanya itu sendiri mendapatkan fasilitas misalnya dari kampusnya itu, ngasih informasi misalnya untuk, misalnya ada logongan-logongan kerjaan. Ada juga sih, jadi kalau misalnya kita buka di websitenya, biar ada sih ditulis kalau misalnya mau mencari kerjaan, di sini ada websitenya. Cuma saya juga merasa pasti logongannya terbatas. Iya, logongannya terbatas karena kondisinya kan masih seperti ini. Benar. Tidak semua, toko-toko pun juga sekarang baru mulai sedikit-sedikit, toko kecil ya masih dibuka. Sekian informasi dari kami. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar. Jangan lupa di like. Jangan lupa di like. Jangan lupa di like. Jangan lupa di like. Terima kasih.